Nah, yang jadi masalah untuk ini, apakah nanti tidak membuat guru semakin depot dengan cara seperti ini? Ataukah misalnya, apa guru nanti tidak kehabisan waktu di dalam memberi kepenjelasan karena satu materi itu harus digunakan tiga metode pembelajaran kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh bapak-anak guru pertama. Kemudian yang kedua, di Kulung Merdeka ini, sebenarnya masih banyak yang kabur, terutama itu sekitar-sekitar di lingkungan-lingkungan madrasah, karena tidak semua sekarang di madrasah itu sudah menjalankan seperti itu. Ada pun yang menjalankan itu masih dalam sebatas hanya wacana dan angan-angan saja. Nah, yang saya inginkan nanti ke depan, bagaimana memperdayakan teman-teman kita di madrasah ini, supaya mereka juga punya kapasitas dan kemampuan bersama teman-teman kita di jenis pendidikan, untuk mengantarkan anak kita bagaimana caranya di dalam memasuki Kulung Merdeka. Yang kedua, kemudian yang ketiga, dari Kementerian Agama ini, mohon maaf ini Pak, kayaknya kami ini belum punya akun yang seperti Belajar IT, karena menurut informasi bahwa Belajar IT itu, Belajar IT yang dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam, yang belum belajar itu, kemudian dengan Kementerian Agama itu oleh Kementerian Agama, ada yang mengatakan bahwa itu isinya tidak persis sama. Nah, bagaimana kami misalnya dari, saya ini dari pengawas PAI, tidak punya akun juga, tidak punya akun, kemudian di guru pendidikan agama saya itu, agak-agak kabur, mohon penjelasan ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Falah dulu, baru nanti. Baik, terima kasih. Nanti akan dikuatan lagi oleh guru-guru. Yang pertama, yang saya tangkap adalah, apakah dulu enggak semakin repot gitu ya, ketika nanti di kelas, teknik yang digunakan, framenya adalah tidak, gaya belajar harus terapamudir gitu ya. Nah, jadi satu-satu lebih waktunya lagi habis gitu kan, padahal guru mejar materi. kan gitu ya, yang ada di sekitaran kita. Yang pertama adalah, paradigma-nya yang kita harus ubah Bapak Ibu ya, mindset kita harus ubah dulu, dari guru-guru 2013, yang berbasis konten ya, penguasaan konten, karena kompetensi basarnya sudah ditutupkan dari pemerintah, mau enggak mau, kita harus selesaikan materi itu. Tapi di guru-guru 2013, kita enggak mengajar konten terlalu banyak Bapak Ibu. Justru, kitalah yang mendekunisikan kontennya. Kenapa? Karena kita hanya diberikan lingkup materi, yang ada di capen pembelajaran, di capenau tiga-tiga. Jadi, kekuasaan dari guru, itu dengan materi yang bisa jadi berbeda, tingkat kedalamannya, dengan guru-guru yang lain. Bisa jadi berbeda, karena mereka mendekunisikan, sesuai dengan OPS karakteristik dari kelasnya tersebut. Itu juga bisa dipakai. Maka, kita enggak lakukan sejarah materi, apalagi nanti kita belum bicara tentang berbicara. Nah, pikiran kita yang mindset yang kedua yang kita lakukan, kalau guru mungkin kalau di tingkatan APK, sudah jadi diri, apapun yang akan melakukan fasilitasi pemerintah dan emisikual. Pikiran kita adalah, dengan perbedaan, gaya belajar anak, dan seterusnya, kita enggak harus selalu pakai aspek strategi, Bapak Ibu. Aspek strategi itu kan, bagaimana cara, agar TP itu tercapai, dengan perbedaan gaya belajar anak. Maka, kita bisa melakurasi kemahiran mereka. Anak yang visual, kita kombinasikan pada anak yang gineastasik, misalkan, dan seterusnya. Atau kita gabungkan yang homogen. Maka, bukan peran guru yang dominan, tapi guru itu seranya adalah sebuah fasilitator saja, Bapak Ibu. Ya, fasilitator, dan strategi kita yang kita berikan. Anak yang dengan kemampuannya homogen, kita gabungkan. Sehingga nanti, di dalam pembelajaran teman sujaya, itu bisa terjalan. Anak yang dia kurang, maka kita lebih imkan dalam nomor kapi, dibandingkan anak-anak yang tidak kemampuannya gini. Kita bisa ke proteksi atau ke proteksi. Kalau proteksi mungkin kita tidak terlalu kemampuannya, kita bisa ke proteksi. Kita bisa ke proteksi. Kita bisa ke proteksi. Halo, Pak. Halo, Pak. Saya selalu nunggu, Pak Palah. Bukum umum, silakan dielaborasi. Pertanyaan dari Pak Rizal tadi. Terima kasih, Pak Pak Rizal. Salam kenang, Pak. Luar biasa sekali. Tertanya-tanya. Tadi susah. Maaf, Aceh. Ini terlebar. Silakan, Pak. Pak Palah. Silakan, Pak Palah. Silakan, Pak Pak.